Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah amabak Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Kita masih ingat mungkin teman kita atau orang tua kita Atau bahkan guru kita mengatakan Berbuat baiklah kepada tetangga Kalimat itu mungkin sering kita dengar Sebagai wejangan buat kita semuanya Tentu saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Islam yang hari ini menjadi Keyakinan kita Agama kita Adalah agama yang rahmah Agama yang penuh dengan kasih sayang Hidup rukun dan damai Tentram dalam bertetangga Bentuk diantara moral Dan perilaku atau akhlak yang terpuji Dan itu merupakan diantara ajaran agama Allah SWT yang mulia Yaitu Islam Jika umat ini Benar-benar memperhatikan Serta melaksanakan Puin yang penting ini Yaitu berbuat baik kepada tetangga Dan saya yakin Kehidupan bermasyarakat Kehidupan bertetangga Akan merasa aman Nyaman Tentram Allah SWT katakan dalam Al-Quran Jangan sekutukan Allah dengan Sesuatu apapun Kepada kedua orang tua Berbuat baik Kepada kalib kerabat Juga diperintahkan untuk berbuat baik Kepada anak-anak yatim Dan fakir-fakir miskin Diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka Bahkan kepada tetangga yang dekat Maupun tetangga yang jauh Islam mengajarkan untuk kita berbuat baik kepadanya Tentu Jika seseorang memiliki perilaku Atau akhlak yang baik Dengan dia berbuat baik kepada Tetanggahnya Ini menunjukkan bahwa Telah tertancap atau telah Tertanam pada dirinya Sebuah perilaku yang baik dan agung Di sisi Allah SWT Bahkan sampai-sampai Nabi SAW Begitu pentingnya Untuk kita berbuat baik kepada tetangga Nabi mengisahkan Sebuah peristiwa saat Nabi SAW menyebutkan Senantiasa Malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada aku Hatta zonantu sampai-sampai aku mengira Tetangga yang satu Tetangga yang satu itu akan mewarisi Kepada tetangga yang lain Nabi SAW Sampai mengira Bahwa sebuah tetangga yang satu akan mewarisi Kepada tetangga yang lain Karena kita faham bahwasannya Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu Sementara Nabi SAW Manusia Yang menerima wahyu tersebut Maka Seringnya Malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Untuk berbuat baik kepada tetangga Sampai-sampai Nabi mengira Wahyu yang ingin disampaikan kepada malaikat Jibril Kepada Nabi SAW sama adalah untuk Bahwa tetangga itu akan memberikan warisan kepada tetangga yang lain Padahal tidak Tapi ini menunjukkan begitu pentingnya Sebuah hal yang mesti dan harus diperhatikan oleh kita semua Jangan lupakan hak tetangga Dan salah satu itu adalah Berbuat baik kepada tetangga Jadikanlah momen fitrih ini saudaraku Jangan kita bahagia Namun orang-orang yang dekat dengan kita Baik tetangga yang jauh Maupun yang tetangga yang dekat Tidak merasakan kebahagiaan Sebagaimana kita merasakan kebahagiaan di rumah kita Maka kebahagiaan itu hantarkanlah kepada orang-orang yang dekat dengan kita Yang hidup dengan kita dalam bermasyarakat Dialah tetangga kita Oleh karenanya Nabi SAW memotivasi sahabat-sahabatnya dengan mengatakan Khairul ashab inda Allah Khairukum disahibihi Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah Orang yang paling baik terhadap teman-temannya Tentu ini motivasi untuk kita terus semangat mengaplikasikan diantara syariat Allah Yaitu berbuat baik kepada tetangga Tentu pertanyaan kepada kita semua sahabat dan saudara ku yang kami muliakan Bagaimanakah wujud untuk kita berbuat baik kepada mereka Tentu Islam tidak membatasi Berbuat baik kepada Allah Berbuat baik kepada tetangga Semampu kita Sebagai mana kita melaksanakan amal-amal ibadah yang lain Semampu kita Itakah dengan lisan kita yang senantiasa kita Berkata dengan perkataan yang lembut Mudah senyum Dan tidak melakukan Yang dikenal dengan ghibah atau mencemok Atau bahkan menyakiti hati tetangga kita Dan tentunya juga dengan perbuatan Senantiasa kita berziarah Jika dia tetangga kita yang sakit Mengunjunginya Menolong dan membantunya Dan mungkin diantaranya kita memberikan makanan Yang mungkin kita Mampu untuk memberikan makanan kepada mereka Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin Sering kita lihat Artinya Maksimalkan untuk kita berbaik kepada tetangga kita Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Pertanyaan kembali kepada kita semua Tentu kita masih bertanya Siapakah tetangga-tetangga kita Ya tetangga-tetangga kita Sebagian para ulap Mengatakan Mereka lah orang-orang yang dekat Denganmu Ada yang mereka Katakan Empat puluh rumah Dari setiap sisi Baik dari sisi kanan kita Dari sisi kiri Belakang Maupun depan Bahkan sepuluh rumah Dari setiap sisinya Bahkan sebagian para ulama juga Mengatakan Sesuai dengan kebiasaan Masyarakat tersebut Dianggap kita sebagai tetangga Intinya Saudara ku yang terahmati Alia Allah subhanahu wa ta'ala Tetangga kita adalah Orang-orang Yang dimana Sekililing kita Masyarakat kita Menganggap dia adalah sebagai tetangga kita Maka Berbuat baik kepada mereka Merupakan sesuatu Yang menjadi keharusan Dan kewajiban Buat kita semuanya Begitulah Islam datang Mengajarkan sama kita Bahwa Kriteria tetangga itu Memiliki tiga kriteria Salah satunya Disebutkan oleh para ulama Memiliki Tiga hak Karena dia Tetangga muslim Bahkan dia tetangga Yang memiliki hubungan Kekerabatan kepada kita semua Dan ini memiliki tiga hak atas kita Hak muslim Hak kerabat Dan kemudian Hak tetangga itu sendiri Dan kriteria yang kedua adalah Tetangga yang memiliki dua hak Dialah tetangga muslim Namun tidak memiliki Kekerabatan antara Mereka dengan kita Hak yang pertama adalah Hak muslim Dan hak yang kedua adalah Hak bertetangga Sementara kriteria yang ketiga adalah Tetangga yang memiliki satu hak Yaitu Hak Bertetangga Dialah tetangga yang non muslim Begitulah Nabi SAW Mengajarkan kepada kita semua Agar kita berbuat baik Kepada siapapun yang Orang yang dekat Bertetangga dengan kita Mau yang muslim Atau yang memiliki kekerabatan Atau mereka yang Bukan muslim Atau yang tidak memiliki kekerabatan Nah tentunya Saudara dan Sahabatku yang kami muliakan Bagaimana cara kita Berbuat baik kepada mereka Kita masih ingat Sebuah Wejangan Nabi SAW Yang ini menjadi Poros untuk kita Berbuat baik kepada tetangga Disana ada datang sebuah hadis Yang Nabi mengatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia berbuat ihsan Kepada tetangganya Dan ini poros yang pertama Dimana Nabi memberikan sebuah Wejangan amat penting Untuk kita berbuat baik kepada tetangga Apa itu Maksimalkan Untuk kita terus Berbuat ihsan Ikram memuliakan Melakukan ihsan kepada tetangga kita Mau dengan perkataan kita Atau dengan perbuatan dan perbuatan kita Yang penting itu ihsan Untuk kita lakukan kepada tetangga kita Misal tadi Dengan senyum Mudah untuk membantu Saat dia membutuhkan kita Jika sakit kita kunjungi Maka ini bentuk diantara ihsan Semaksimal mungkin Jika kita memasak lauk yang lebih Sayur yang kita berikan kepada mereka Atau hal-hal yang Kebaikan itu Muaranya dari lisan kita Yang itu mendatangkan Ridha Allah SWT Ataupun perbuatan-perbuatan kita Yang itu mendatangkan Ridha Allah SWT Tah kata Nabi SAW Kalau kita tidak mampu Perbuat ihsan Atau memuliakan Tetangga-tetangga kita Dengan perkataan kita Atau perbuatan kita Atau pola pikir kita Maka disana ada Petunjuk yang kedua Dan ini poros Dalam berbuat baik kepada tetangga Yang Nabi mengatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka jangan ganggu Jangan sakiti tetangga kita Poros yang pertama Kita dimotivasi untuk berbuat ihsan Kepada tetangga kita Dengan semampu kita Semaksimal dan kemampuan kita Dan poros yang kedua Kalau kita tidak mampu Berbuat ihsan Maka jangan ganggu Tetangga kita Baik dengan lisan kita Dengan kita menggibahnya Atau mencemoahnya Atau menghina kehormatannya Atau bahkan menghina Ya agamanya Dan tidak kita lakukan Dengan perbuatan-perbuatan kita Semisal kita mengambil Haratannya Atau bahkan sampai Menumpahkan darahnya Dan itu merupakan Gangguan yang dahsyat Artinya Tidak mampu kita berbuat ihsan Maka Nabi memotivasi kita Untuk jangan ganggu Tetangga kita Dengan perkataan kita Dengan perbuatan kita Yang itu mendatangkan Murka Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu Sotoraku Berbuat baik kepada tetangga Adalah merupakan Akhlak dan moral Yang mesti dan harus Kita perhatikan Agar terwujud Masyarakat yang damai Tantram Dan kemuliaan sejahtera Ia dengan akhlak Yang mulia Yang kita curahkan Dengan salah satunya Dan berbuat baik Kepada mereka Saudara dan sahabatku Yang kami muliakan Kita dianjurkan Alain Nabi SAW Untuk berbuat baik Kepada tetangga kita Iman dengan kita Berbuat baik Semampu kita Kepada mereka Tahkala pun Tidak mampu Kita berbuat ihsan Berbuat baik Kepada mereka Maka kata Nabi Jangan ganggu mereka Nah tentu Ini merupakan Akhlak Dan moral Yang mesti Dan harus kita perhatikan Kita masih ingat Sebuah Perkataan Seorang ulama Dalam kitab Beliau Jami'ul Ulum Walhikam Iaitu Perkataan Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah Beliau menyebutkan Saat seseorang Berbicara tentang moral Berbicara tentang Akhlak Dan adab Maka itu semua Muara kepada Empat hadis Nabi SAW Dan salah satu Hadis tersebut Nabi SAW Menyebutkan Tidak akan sempurna Iman seseorang Sampai Dirinya Menginginkan Kebaikan pada Saudaranya Sebagaimana Kebaikan Sebagaimana Ia menginginkan Kebaikan pada dirinya Iya Ini sebuah Kaidah penting Saat kita berbuat Baik kepada Tetangga Karena berbuat Baik kepada Tetangga itu Merupakan Akhlak Terpuji Di sisi Allah Dan ini Kaidah penting Kepada kita semua Bahwa Nabi Mengatakan Tidak sempurna Iman Salah seorang Di antara kalian Sampai Kalian Menginginkan Kebaikan Pada Saudaranya Sebagaimana Kalian menginginkan Kebaikan Pada dirinya Sebagai contoh Sahabat Dan saudaraku Yang kami muliakan Tetangga kita Berkeinginan Agar Dia tidak diganggu Seperti tidak digibai Tidak diambil Hartanya Tidak diganggu Hartanya Bahkan Kehormatannya Sebagaimana Kita juga Menginginkan Agar Tetangga-tetangga Kita tidak Mengganggu Kita dengan Lisanya Dengan Mengambil Harta kita Atau bahkan Menjatuhkan Kehormatan Kita Maka Begitulah Juga Tetangga Kita Menginginkan Kebaikan Kebaikan Tersebut Maka Oleh karenanya Disana Ada Sebuah Hadis khusus Tentang Bicara Ini Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Walladhi Nafsi Biadihi Dimijuah Ku yang Berada Di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Layu Minu Abdun Tidak Sempurna Iman Seorang Hamba Hatta Yuhib Balijari Sampai Dia Menginginkan Kebaikan Buat Tetanggahnya Mayuhib Buli Nafsi Sebagaimana Dia Menginginkan Kebaikan Buat Dirinya Kita Ingin Orang Itu Menghargai Kita Menghormati Kita Maka Tetanggah Juga Pengen Dia Dihargai Dan Dihormati Kita Kepingin Kita Tidak Diganggu Begitu Pula Tetanggah Kita Tidak Mau Dia Diganggu Kita Kepingin Harta Kita Tidak Diambil Begitu Pula Tetanggah Kita Berkeinginan Hartanya Tidak Diambil Ini Penting Menjadi Patokan Kepada Kita Semua Agar Kita Terus Mengaplikasikan Dari Perintah Allah yang Begitu Agung Yaitu Berbuat Baik Kepada Tetanggah Tentu Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Mulihakan Berbuat Baik Kepada Tetanggah Itu Merupakan Amalan Yang Sangat Terpuji Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Orang Yang Meremehkan Atau Orang Yang Tidak Mengindahkan Akan Perintah Ini Maka Ini Menunjukkan Seseorang Tersebut Dia Jatuh Kedalam Dosa Yang Amat Besar Nilainya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Dosanya Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Tidak Berbuat Baik Kepada Tetangga Itu Merupakan Dosa Besar Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Tidak Akan Masuk Surga Dimana Tetangganya Tidak Merasa Aman Tidak Aman Atas Kejahatan Tetangganya Bahkan Nabi Sallallahu Di Hadis Yang Lain Ketika Ditanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ada Seseorang Yang Senantiasa Menjaga Puasa Kemudian Menjaga Solat Malamnya Tetapi Lisanya Ada Sesuatu Dimana Dia Terlalu Menyakiti Tetangga Tetangganya Apa Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Tidak Ada Kebaikan Baginya Justru Tempatnya Adalah Naraka Allah Bayangkan Sahabat Dan Saudaraku Seseorang Yang Senantiasa Sepanjang Malam Dia Solat Dan Sepanjang Siang Dia Melaksanakan Ibadah Puasa Kepada Allah Bukankah Itu Ibadah Yang Sangat Agum Namun Lisanya Selalu Mengganggu Dan Menyakiti Tetanggah Tetanggahnya Dan Nabi Nabi Mengatakan Tidak Ada Kebaikan Bagi Dia Melainkan Tempatnya Adalah Naraka Allah Dan Tentu Kita Tahu Bahwa Dosa Dan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Jika Itu Diancam Dan Terancam Naraka Allah Maka Itu Merupakan Dosa Yang Amat Besar Nilainya Jesus Allah Kami Mengajak Di Hari Yang Bahagia Ini Di Hari Yang Fitri Ini Yuk Jangan Lupakan Untuk Kita Bagi Kebahagiaan Ini Kepada Tetanggah Tetanggah Kita Sebagai Mana Kita Merasakan Kebahagiaan Di Rumah Kita Demikian Wallahu Ta'ala Alam Bis Sawahab